Gak harus punya talenta malah sekarang kalau bisa masuk TV, yang penting lo followers lo banyak aja sekarang. Ada beberapa PH kayak gitu loh. Sebenernya menjanjikan sih, cuma kadang proses elonya itu jadi apa enggak, kita gak tau. Formulanya gak tau sih ya, mungkin kalau orang lihat, oh ini cakep bisa ngetop nih, ternyata enggak. Atau mungkin yang mukanya gak terlalu gimana gitu, itu dia makanya gak tau ya formula yang pas sebenernya tuh apa gitu. Bertahan lebih susah sih untuk bertahan dibanding cuma sekali masuk TV ya, kalau dipikir-pikir kayak gitu. Apa karena ada pengaruhnya dengan kebutuhan pasar atau bagaimana? Kebutuhan pasar mungkin bisa, tapi juga itu jadi formula kayak gonta ganti. Aku pernah shooting sinetron yang ganti peran utama, peran utama laki itu shootingnya cuma 2 hari, udah gitu udah langsung ganti lagi. Bahkan si bangku peran utama itu masih ada di lokasi. Wow, amazing. Yes, tapi agak kejam sih, tapi yang beredar di set kan adalah, ah gak ngangkat nih peran utama, itu peran utama lho. Oh. Kan gue jadi kayak, ah iya, gue peran pembantu bagaimana nih ya gitu, peran utamanya digituin gitu kan. Jadi sisi-sisi gitu adalah kejam memang. Secara tidak langsung mau dibilang bahwa industri ini memang kejam. Emang iya, mesti kuat mental sih. Karena dunia yang semuanya ada, pokoknya lo dibikin, bisa dibikin kayak orang sarap gitu. Kayak orang sarap. Kena dikit sih. Kena dikit. Agak-agak sini ya. Ini gimana nih ya gitu. Antara mau hal lu tapi gue butuh gitu. Nah buat temen-temen yang ada di rumah, kalau bener-bener seneng dengan industri entertain, jangan baper. Betul, harus kuat mental terus kayak, mesti kadang juga masih apa ya, mesti kalau misalnya memang lagi mau masuk syuting terus, yaudah semua lo ambil aja perannya gitu kan. Betul. Harus tahu jadi kayak, oh ternyata, karena kadang gini kayak sinetron itu kayak apa ya, misalkan karakter antagonis gitu. Misalkan Perin bukan antagonis gitu, yaudah kalau dapet antagonis terus gitu kan, ini muka protagonis, protagonis terus gitu. Kalau gue terakhir dapetnya seringnya apa, jadi bencong. Lama-lama kan ngereser ya si. Gue jadi kayak, awal-awal lucu ya, tapi lama-lama kayak aduh kayak enggak deh gitu. Tapi ketika berperan dengan sesuatu yang diluar dari karakter kita, itu kira-kira kebawa enggak sih dalam kehidupan hari-harinya? Sebenarnya enggak sih. Enggak. Sebenarnya enggak. Cuma memang kayak, sebenarnya lebih seru sih. Karena kan jadi belajar sesuatu yang baru kan. Betul. Tapi balik lagi, kalau pengerjaan film sama sinetron kan berbeda. Kalau film kan ada penggalian dari reading, ketemu sutradara lebih sering. Jadi sih karakternya tuh lebih dapet. Kalau sinetron, yaudah lu baru sampai lokasi baru dikasihkan hari-hari, yaudah. Bukan asal jadi ya, tapi kayak yaudah yang hari itu pokoknya habisin lu. Mau bagus enggak bagus ya tinggal sutradaranya aja nanti yang ngarahin. Buat teman-teman yang ada di sini yang ada skian berapa nih? Dari sebelah sana gila, cakep-cakep banget. 2690 ya. Ada yang di sini, gila. Aduh, kira banyak banget lah. Yang dari sini kira-kira mau nanya enggak sih? Cerita lu kak, awalnya pendapatan judul pertamanya itu gimana prosesnya? Dulu sampai dapat satu peran. Pertanyaan yang sangat keren. Pertama ceritanya sebenarnya standar temenin temen yang casting. Udah harus aku casting, yang keterima gue. Dia malah waktu itu enggak keterima saat itu gitu kan. Terjerumus ceritanya. Enggak, itu udah sekian kali casting. Oh oke. Harus banci casting karena kan memang harus dikejar kan. Kalau sekarang kan udah ada platformnya, udah ada sosial media, mau foto apa-apa tinggal lihat aja. Dulu mesti ketok-ketok pindu istilahnya. Lagi open casting harus dateng kayak gitu kan. Jadi ya ikutin cara itu. Terus terakhir ketemu, terus itu enggak diundang. Jadi temen aku yang diundang. Terus apa, ikut aja deh gue sekalian gitu. Udah ternyata dapetnya disitu. Ya mungkin rezekinya ya. Kan enggak tahu kan usaha keberapa yang bakalan masuk. Jadi ya udah seringin aja. Judul pertama yang didapet apa? Waktu ada judulnya itu dari temen jadi demen itu main sama Wulan Guritno waktu itu. Itu Multifision, PH-nya udah lama banget itu. Awal pertama kali. Jaman-jaman Multifision ya. Masih di Roxy Mas. Kalau enggak salah bener ya. Masih di Roxy Mas. Demen banget ke situ terus makan mie ayam saya. Bener ya. Deg-degan loh itu pertama kali syuting. Maksudnya kayak. Apa ya. Scene by scene-nya kayak dialog antara abis. Kita satu pertama kali. Apa namanya. Scene pertama itu. Itu dialog ada tujuh orang kali. Mesti ngafalin. Part gue abis si ini ngomong, si ini ngomong, si ini ngomong gitu. Itu kayak mau ujian. Karena dulu belum dapetin salah yang pas untuk scene-nya itu kayak apa gitu kan. Kalau makin lama gitu makin tahu oke gitu. Ternyata nggak harus hafalin kayak ngafalin mau ujian ya gitu. Karena kan nggak rileks kan. Susah sih. Ini nih yang paling susah nih. Aduh nggak nih begini, begini, begini gitu. Over thinking kan jadinya kan. Takut jelek, takut apa ya. Jelek-jelek aja udah gitu kan. Apalagi harus ngawal dialognya ya. Terus sama orang yang namanya udah besar saat itu gitu kan. Pasti kan grogi kan. Ia jadi penyakit sendiri gitu. Betul, 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 betul. Kalau yang senior jadi ibu bapak juga sama ketemuan senior kayak. Wow ini. Seneng sih. Oh apa peran yang paling jaring sih? Peran buat susah gitu. Sampai pedalaman lu, pedalaman banget. Ada peran itu udah nggak sih? Karena seringnya dapetnya yang kayak komedi-komedi gitu. Jadi mungkin scene kayak nangis. Atau scene yang kayak orang standar. Gue kan bukan tipe yang resmi serius gitu kan. Jadi dapet apa namanya perannya selalu yang komedi. Atau yang lucu-lucuan. Itu paling gampang. Tapi kalau dapet adegan yang masih nangis, masih serius. Itu susah banget. Karena orang nggak seserius itu aslinya gitu kan. Itu susah sih. Jadi kayak ngegalinya juga mesti ditegur sutradaranya juga beberapa kali. Iya karena kayak. Ini lu nggak pernah ngerasain ini, nggak pernah ngerasain itu ya. Oh iya, maaf, maaf. Karena memang. Kan kadang kalau kita lagi tek, kita nggak lihat hasilnya. Betul. Makanya memang harus ngeliat kan. Sutradar harus pakai sini, sini. Dia bilang gitu. Lu lihat nih menurut lu enak nggak? Pas lihat gitu kayak. Oh iya nggak enak ya. Jadi maksudnya. Buat bahan koreksi. Betul. Iya. Jadi memang harus dikasih tau. Memang harus dikerasin. Nah gue nggak bisa dikerasin. Makin dikerasin makin kayak. Makin kejut-kejut. Iya. Makin. Ada lagi yang dikerasin nangis. Oh iya. Iya kan. Terus. Udah gitu pergi. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh terjadi. Kalau di kanan next-nya pasti di-add. Jangan tinggalin set. Pokoknya kayak ya udah hadapin aja gitu kan. Karena kalau tinggalin set lebih repot nggak sih? Kan mikirin lawan main nih yang lain. Betul. Kalau mau diganti ya mesti nunggu lagi gitu kan. Betul. Hmm. Ada lagi pertanyaan. Yang ganteng-ganteng di sebelah kanan aku. Di pertama kali. Berapa? Zaman dulu? 400 ribu. 400 ribu jaman dulu kayaknya udah oke ya. Enggak. Enggak juga. Oh my God. Karena jaman dulu jujur nggak tau. Harganya sebenernya berapa sih standartnya. Hmm. Jadi nggak tau gitu kan. Karena kan. Dulu nggak ada manajer-manajeran gitu kan. Jadi pokoknya pas keterima kayak. Budgetnya berapa kah gitu. Dari sana berapa ya gitu. Udah nggak ada nego-nego lagi kayak. Mereka kasih kayak. Oh ya udah deh. Kayak ngerasa kayak. Ini bener nggak sih gue kepilihin. Karena mereka udah ngomong. Oh syutingnya sama si ini, ini, ini. Hah beberapa senior semua tuh udah ngetop gitu kan. Syuting di Bogor. Naik kereta. Terus juga naik bus. Udah semua ada campur-campur. Nggak ada mobil kan soalnya. Betul. Tapi semua dilewatin seru sih. Dan untungnya dapet lawan mainnya juga nggak yang sombong-sombong gitu. Jadi ya. Enak-enak aja. Zaman dulu juga nggak ada sosmednya. Jadi kalau kita lagi nunggusan ya ngobrol. Ngobrol. Kalau sekarang kan udah. Masing-masing udah. Udah nggak ada interaksi lagi. Entik dengan sosial media. Iya. Sekolah dulu ya ngobrol, cerita-cerita. Jadi lebih deket kalau untuk yang zaman dulu. Betul. Tapi memang itu adalah bagian dari proses. Karena ketika kita melalui sebuah proses dan mendapatkan sampai pada titik yang kita capai. Pasti ada kepuasan tersendiri. Beda dengan sesuatu yang instan. Jangan pernah yang instan-instan. Kalau mau yang instan, masak aja yang instan-instan. Hai. Mi instan. Oh boleh ya mi instan. Kan nggak ada brandnya. Nunggu dong ya mi instan-mi instan. Tolong dong. Ayo endorse. Masuk kesini. Ya kan ada lagi. Kalau ditawarin sekarang. Mau main sinetron atau MTV atau film lainnya? Film mungkin masih mau. Karena sesuatu yang baru kan. Maksudnya. Ritmenya sangat berbeda sama sinetron kan. Film ada proses reading. Ada proses pengenalan karakternya lebih dalam gitu. Iya. Dan nggak kejar tayang gila-gilaan. Betul. Apa ya. Mungkin gue lebih menganggap mengerjakan suatu karya. Kalau untuk film. Kalau sinetron kan oh yaudah gitu. Beneran kayak diterpon. Ini ada karakter ini. Lo bisa nggak hari ini? Hah? Iya. Berapa sekarang ya? Bisa begitu. Abis nego-nego jalan. Kalau sinetron bisa seperti itu. Kalau film kan nggak. Jadi kalau film. Nggak menutup kemungkinan masih mau. Untuk yang lain mungkin. Nanti dulu kali ya. Nggak ke arah sebenarnya udah nggak ke arah mikirin itu sih. Cuma kalau ngelihat suatu produksi yang bagus. Ada rasa kayak. Ih kangen ya gitu. Udah gitu aja. Lebih melihat dari sisi sebuah karyanya. Nilai dari sebuah karya. Iya. Dan proses pembuatannya. Dan proses pembuatannya. Dan juga pasti siapa-siapa yang terlibat di dalamnya dong pasti. Iya betul. Kalau film pasti kan lebih. Ya karena karya jadi oh si ini siapa, si ini siapa. Jadi dengan senang hati mau casting. Kayak mau casting berapa kali nggak apa-apa. Karena yang ngetop aja kadang masih casting. Untuk dapetin satu peran gitu kan. Betul. Masalah cocok nggak cocok kadang kan. Betul. Betul. Jadi ya mesti bongkar pasang aja. Udah dapet aja masih bisa diganti. Betul. Kalau tadi ada sempet diceritain. Kalau ada banyak macam peran yang sudah pernah dilewati. Yang paling disukain saat itu peran apa? Di FTV itu sih seringnya jadi anak kampus kayak gitu kan. Anak kampus. Ya terus juga yang kalau yang paling sering rerunnya jadi setan. Gimana itu ya? Aku jadi curious banget. Gimana caranya menghayati untuk berperan bener-bener totalitas menjadi setan? Susah menghayati karena syutingnya di kuburan. Dari itu sampai pagi. Jadi waktu itu pernah dapet. Ada satu bioskop Indonesia di salah satu stasiun TV. Itu judulnya Pocong Gembul namanya. Jadi Pocong segede begini. Itu waktu aku masih lebih gede dari ini kan. Yaudah syuting lah itu. Dari situ syutingnya di kuburan. Itu hari terbanyak gue baca doa kayaknya deh. Karena masih masuk kuburan bener. Jadi sebenarnya kuburan itu beneran digali gitu. Masya Allah bagaimana nih gue ya masuk kuburan gitu. Ternyata gak sendiri. Ternyata ada lampu dan ada satu kru yang mesti ngegangin lampu. Jadi lu sedih ya. Aku takut ya. Yaudah nyebur lah. Jadi adegannya kayak. Nongol dari kuburan gitu. Nongol dari kuburan? Jadi pokoknya ini kamera. Pokoknya itu gue nongol gitu ya. Dengan kepala gudul. Tuih gitu ya. Kemudian akhirnya dapet lagi jadi hantu lagi. Jadi aku tanya. Kak ini dapet ya apa namanya. Aku nanya jadi siapa? Iya jadi Wowo. Pas sampai set itu gue gendoro Wowo. Panggilannya Wowo. Jadi satu badan tuh di chat sama gue. Astaga gitu. Ya itu gak tau. Maksudnya cuma tau. Oh Wowo itu nama orang kan. Gak dibilang kayak. Ini Wowo ini gendoro Wowo gitu kan. Itu kayak pake pampers gitu loh. Bukan pampers sih. Wujudnya kayak pampers. Jadi kayak kain-kain lilit. Sisanya kan di chat gitu kan. Sepake wik gitu. Kayak. Lumai. Tapi dari itu jadi tau. Oh besok kalau nanya itu harus nanya kayak karakternya apa. Apakah manusia? Apakah jadi binatang? Apakah jadi temen? Gitu. Kalau enggak kita gak tau kan. Dia cuma gak tau nama kan. Betul. Betul. Jadi ya udah sampe lokasi ya kali pulang gitu kan. Ya udah deh cobain aja gitu. Nah selama berkecimpung sih. Terjun bebas di dunia entertain. Kira-kira apa aja sih. Kenikmatan-kenikmatan yang sudah dirasakan selama itu. Hmm. Duniawi babilahi nih. Oh enggak. Kenikmatan sebenarnya banyak ya. Maksudnya kayak dikasih kesempatan buat bekerja. Terus dipercayai juga masuk suatu produksi gitu. Sebenarnya bagian itu paling enak sih. Oke. Sama mungkin ada beberapa part kayak. Dulu aku pernah jadi ke Singapura. Hmm. Ternyata sinetron stripping aku tuh ditayangin di Singapura sama di Malaysia gitu. Itu gak nyangka banget kayak orang imigrasi sama ada apa namanya lagi di jalan ketemu. Orang minta foto kayak. Wah emang hal lu salah kali ya gitu kan. Gak tau ya. Saat itu gue gak tau kalau itu lagi ditayangin. Ternyata lagi ditayangin. Dan memang kalau kayak Malaysia sama Singapura kan memang nonton film sinetron Indonesia ya. Kayak kita di Indonesia nonton sinetron Turki, telenovel, Korea kayak gitu. Seru sih bagian itu. Tapi udah itu doang sekali. Hahaha. Untuk yang di luar negeri untuknya. Tapi kenikmatan pundi-pundi kira-kira gimana? Itu ya lumayan. Lumayan. Meskipun gak fantastis tapi enak kok. Hmm. Senang. Dan ya banyak kebuka pintu yang lain dari sana sih. Kayak gitu. Untuk membuka. Ya untuk membuka pintu-pintu yang lain. Sematik ke pintu-pintu sosial media sekarang yang. Ternyata masih ada orang yang melihat kayak. Oh ini kayaknya kamu dulu buka negeri syuting ya. Kayak gitu-gitu. Ya udah. Iya gitu. Main dong bisa naikin harga dikit gitu. Hahaha. Terus kemudian tiba-tiba. Memutuskan untuk hengkang dari dunia itu. Ya karena ya itu tadi ya. Dapet peran yang udah gitu-gitu aja. Dan merasa kayak. Gue gak punya impact. Untuk sesuatu yang merasa sesuatu yang positif. Gue gak bisa bagiin kalau gue masih. Dapetin peran yang itu-gitu lagi. Atau kayak. Ya hal yang kayak gitu ya. Kayak gak bisa dipetik gitu. Hmm. Kalau zaman dulu kan memang ya. Peran apa aja diambil. Karena cuma ada itu. Kalau sekarang kan ada hal mungkin yang lain. Yang bisa dilakuin. Bikin kita lebih happy. Sama lebih. Positif. Ya mendingin lakuin hal itu aja. Sama yang tadi mundur teratur. Karena. Memang. Tawaran udah gak sebanyak dulu. Hmm. Terus kayak ngalang ngeliat kondisi. Yang kayak aku bilang tadi. Ada perutama diganti kayak. Enak itu ya. Terus. Di omonginnya kayak sekejam itu gitu. Kayak. Aduh kayaknya enggak deh. Jadi ya karena ada di dunia digital itu. Akhirnya memutuskan untuk. Gue mesti merambah dunia baru nih. Untuk memberkaya. Gue juga. Maksudnya memperkaya diri ya. Kita juga harus sama jaman dong. Hmm. Jadi juga gak mau ketinggalan. Jadi ya udah. Mending tinggalin aja. Mendingan kesini. Karena dunia senyata dunia yang gak bisa dipegang. Hmm. Kita mau sediain waktu sebanyak apapun. Kalau ternyata perannya udah sedikit. Itu mau gimana. Hmm. Kasian. Karena ngeliat juga beberapa. Ada arti senior. Memang mereka bekerja. Yang mereka bisa kan. Hanya acting ya. Tapi kalau ternyata. Hal itu udah gak berjalan buat dia. Udah gak mengasihkan uang kan kasihan. Sedangkan mereka bisa cuma acting gitu kan. Akhirnya ya. Aku mikir kayak gue mesti adjust nih. Supaya kayak harus buka pundi-pundi yang lain gitu. Kesempatannya mumpung lagi terbuka ya harus dicobain. Kalau enggak kan kita akan stuck disitu terus. Tapi apa yang dirasakan ketika berada. Kalau zaman waktu itu kan mungkin dengan dunia yang showbiz. Iya. Dunia yang gemerlap. Yang kemana-mana. Eh itu dia kan itu. Orang tahu ya kan. Tiba-tiba memutuskan untuk beralih ke dunia lain. Dalam arti bukan dunia lain. Bukan dunia yang lain yang alam bakai ya. Tapi dunia lain yang benar-benar kehidupan orang pada biasanya. Pada umumnya. Udah pasti perbedaannya adalah waktunya pasti lebih enak. Lebih enak. Tapi mungkin apa merasa aduh. Bentar orang gak kenal gue lagi deh. Itu sama sekali udah. Sampai dengan hari ini kira-kira masih ada yang belum dicapai gak sih? Pasti masih sih. Yang pengen dicapai ya itu pengen jadi orang yang. Angkul. Ya terus juga yang kalau yang paling sering ngerirannya jadi setan. Gimana itu ya? Aku jadi curious banget. Gimana caranya menghayati untuk berperan benar-benar totalitas menjadi setan? Dan susah menghayati karena syutingnya di guguran. Dan itu sampai pagi. Tidak. Tidak.